Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah. Tuhan bersama, Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, Apa yang kau inginkanku berbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan semoga aku melihat. Maka Yesus berkata, Melihatlah imanmu telah menyelamatkan di kau. Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu, dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan terpercayalah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Mendengarkan dan memahami bacaan-bacaan yang kita renungkan pada hari ini, Kita semua diajak untuk mengalami proses beriman, Seperti dialami oleh seorang buta, Yang disebut di dalam Injil Lukas. Seruan si buta ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang pertama kita dengarkan secara cermat, Yesus orang Nasaret. Yang pertama disampaikan oleh orang banyak, Ternyata sampai di telinga orang itu. Dan kemudian dia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Seruan yang pertama, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Seruan yang kedua, Dan berlanjut, Pada akhirnya ditanya oleh Yesus apa yang dikehendaki. Dia mengatakan, Tuhan semoga aku melihat. Awalnya Yesus anak Daud, Kita merasa dan kita memahami kata-kata ini atau seruan ini Sebagai seruan yang umum. Sebagai sesama keturunan Daud, Sebagai sesama orang-orang Israel atau Yahudi. Tetapi kemudian orang itu mengubah seruannya atau permohonannya dengan kata-kata, Tuhan semoga aku melihat. Ketika berada dekat dengan Yesus, Proses semacam inilah yang tentu dialami oleh masing-masing dari kita. Barangkali awalnya kita merasa menjadi orang yang jauh. Merasa sebagai orang yang umum. Menerima Tuhan itu seperti kebanyakan orang katolik. Dalam proses beriman ketika dibaptis, Kita kurang memahami siapa itu Tuhan Yesus. Tetapi seturut proses pada akhirnya, Berubah seruan, Perubahan permohonan, Yang semula itu anak Daud kemudian menjadi Tuhan. Supaya aku bisa melihat Tuhan. Penerimaan kita semua setelah mengalami proses pengenalan, Penerimaan Tuhan Yesus sendiri, Pada akhirnya membantu kita untuk memahami siapa itu Yesus dalam hidup kita. Itulah proses yang pada akhirnya membantu kita Untuk memahami setiap beriman itu tentu ada prosesnya. Merasa diri sebagai orang umum, Merasa diri sebagai kaya lah ramai, Orang pada umumnya, Tetapi kemudian mengalami Yesus secara personal. Saudara-saudariku yang berkasih dalam Tuhan, Hari demi hari kita mencoba untuk memahami siapa itu Tuhan Yesus. Lewat Eka Resti. Maka diperlukan kemendalaman, Diperlukan usaha dan proses untuk menerima Tuhan dalam kehidupan kita, Tidak hanya menurut pandangan umum. Semoga hari demi hari kita yang dengan tekun dan setia merayakan Eka Resti, Semakin menemukan siapa itu Yesus, Siapa itu Tuhan. Sehingga mata kita juga terbuka Untuk aneka macam permohonan yang tentu mendorong kita Untuk menerima hal yang baik dari Tuhan sendiri. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan dan hening sejenak, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.